Intro Hi friends, welcome back to EduPrivate's channel As always, I'm Miss Gihat And today we are going to discuss some questions From the previous material That is, expressing likes and dislikes Jadi friends, hari ini kita akan membahas soal dari materi sebelumnya Yaitu, mengekspresikan likes dan dislikes dalam bahasa Inggris Jika kalian belum nonton videonya, bisa langsung di-pause aja video ini Dan klik link di atas Oke, sebelum itu ada pertanyaan dari salah satu teman kita Yang sangat menarik perhatian Miss Dan Miss akan bahas bersama friends semua dalam pertemuan kali ini Oke, ini dia pertanyaannya Jadi Miss Pertanyaan apa saja sih yang dapat dijawab dengan expression of like and dislikes Pertanyaan yang sangat bagus sekali Terima kasih pertanyaannya ya Oke, so jadi kesimpulan dari pertanyaannya itu How to ask questions ya How to ask questions yang jawabannya itu akan dijawab dengan expression of dislikes and likes Oke, ini adalah beberapa contoh pertanyaannya Jadi kita bisa menggunakan yes or no questions Atau questions yang jawabannya itu bisa yes atau tidak Oke, contohnya Contohnya Do you like listening to music? Do you like listening to music? Apakah kamu suka mendengarkan musik? Nah, jawabannya itu kan bisa yes atau tidak Yes, I love listening to music Yes, I enjoy listening to music Atau No, I cannot stand music No, I can't bear music No, I hate music Bisa gitu kan Coba contoh kedua Contoh kedua Does she like playing volleyball? Apakah dia suka main volley? Oke Does she like playing volleyball? Answer-nya kan bisa Yes, she does like to play volleyball Atau Yes, she loves to play volleyball Atau No, she doesn't She hates playing volleyball Oke, the third example Does he like running? Does he like running? Apakah dia suka berlari? Yes, he loves running Yes, he's very fond of running Jadi, sangat menyukai running Atau berlari Oke, another example Do you like cats? Do you like cats? Apakah kamu suka kucing? Yes, I'm crazy about cats Ya, aku tergila-gila dengan kucing Kayak gitu ya, misalnya Oke, last one Do you like jazz music? Apakah kamu suka lagu jazz Atau musik jazz? Yes, I love jazz music Yes, I really-really like Yes, I enjoy listening to them Oke Itu ya yang bisa Pertanyaan yang bisa Untuk expressions of like and of dislike Kita juga bisa bilang It's quite alright Jazz music is quite alright Atau I don't care I love all music Gitu ya Kita juga dapat menggunakan We as question Yang berawal dari yang When What? Why? Misalnya When is your favorite season? I love winter Aku suka banget sama winter Atau musim Musim dingin Or I love summer I really like autumn I really love fall I literally enjoy spring Oke Oke, disini ada beberapa We as question ya Jadi bisa dilihat Bisa dilatih juga Berlatih Untuk pronunciation-nya Untuk cara membacanya Untuk menanyakannya Gitu ya Oke, ini ada latihan yang kemarin Materi yang sebelumnya Coba kita lihat Misi optimistik Kalian udah pasti bisa ya Udah pada lancar Oke Disini ada dialog Antara Lala sama Lily Lala menanya ke Lily Do you like listening to music? Apakah kamu suka mendengar musik? Oke Terus Lily menjawab Plank Terus Kata Lala Lala bertanya lagi Who is your favorite singer? Penyanyi favorit kamu itu siapa? Nah Terus Lily bilang Lily lalu menjawab My absolute favorite My absolute favorite Singer Is Beyonce Oke Jadi Lily disini Mengekspresikan rasa sukanya itu Dengan My absolute favorite Favorit aku tuh Favorit aku banget tuh Gitu ya Oke Jadi pertanyaannya adalah The suitable Expression To complete the dialogue Is The dialogue is Ekspresi yang cocok Untuk melengkapi Dialog di atas adalah A I love listening to music I love listening to music Atau B I hate Atau B I dislike listening to music Atau C I hate listening to music Atau D It's not my favorite one Jadi dia mana nih Friends Yap betul A I love listening to music Kenapa? Karena disini Lily sudah mengekspresikan Dengan expression Of like Jadi dia udah Mengekspresikan Dia tuh suka banget Sama Beyonce Jadi dia suka Mendengarkan juga Musiknya Oke Good job Oke Next question Disini ada dialog Antara Jane Dan John Jane bertanya ke John Do you like pasta? Apakah kamu suka pasta? John lalu menjawab No I don't Like it No I don't like it Enggak aku gak suka sama pasta Oke Terus Jane bertanya lagi So what is your favorite food? So what is your favorite food? Atau disini What kind of food do you like? What kind of food do you like? Jadi kamu tuh sukanya Makanan apa sih? Gitu Terus Jane bilang I like ramen Aku suka ramen I like ramen Aku suka ramen Terus Jane bilang I can't stand ramen Aku tuh gak tahan banget sama ramen Jadi Jane tuh gak suka banget sama ramen Ya kan? Oke Pertanyaan pertama Oke pertanyaan pertama What kind of food John likes? John suka Makanan seperti apa? Yes Ramen Karena udah di Dialognya Dia bilang Kalau dia suka Ramen Dan Second question The underlined expression Shows Oke The underlined expression Shows Expression yang digaris bawah He itu menunjukkan Yes Menunjukkan bahwa Jane Jane itu gak suka banget sama ramen She cannot stand ramen She hates it I think Oke So That Latihan yang ini Coba kita ke latihan selanjutnya ya Oke kita ke latihan selanjutnya ya Disini ada James dan Andi Ini dialog antara Andi dan James James bertanya ke Andi I heard today's lunch is pizza Aku dengar makan siang hari ini itu pizza Kata Andi Andi menjawab Oh no I cannot bear Pizza I can't bear pizza Aku tuh gak suka banget Aku tuh gak tahan sama pizza Aku gak suka Gitu Gitu Terus James selalu Berkata You should eat outside Udah kamu makan di luar aja Gitu Jadi Pesen dari luar Nah Lalu Pertanyaannya adalah The underlined expression Expresses Atau similar meaning Sama I can't bear Artinya Apa Mengekspresikan Kalau dia itu Gimana Gitu Ada A Love Ada B Hate Ada C Poor Ada D Ada D A door Jadi yang mana Friends Betul Yaitu Hate I cannot bear pizza Sama ini sama I hate pizza Aku gak suka banget sama pizza Karena aku tuh gak bisa tahan pizza Oke Kita kalah di hal yang terakhir nih Di dialog ini Ada dialog antara Alex sama Meredith Alex berkata How do you feel about this ramen Apa tanggapanmu tentang ramen ini Oke Kata Meredith Kata Meredith It is very tasty Kata Meredith It is very tasty Itu sangat enak I like this food Aku suka makanan ini Oke Oke Terus Alex Berkata Me too He agrees Me too Aku juga suka Oke Jadi pertanyaannya adalah Jadi pertanyaannya adalah From the dialog We know that Dari dialog di atas Kita tahu bahwa A Alex dislike the ramen Apakah Alex tidak suka ramennya Atau B Meredith doesn't like the ramen Atau C Atau C Meredith loves ramen But Alex hates it Atau C Atau D Atau D Alex and Meredith likes the ramen So which one is it? Yes that's right The last one Alex dan Meredith suka sama ramennya Karena disitu Saat Meredith berkata Kalau I like this food Alex selalu mengagri Alex selalu setuju Dengan perkataan Meredith Me too Oke that is it For today's lesson Kalau masih ada yang ingin ditanyakan Atau masih ada yang diragukan Silahkan nanya saja Di kolom komentar di bawah I'll be right back with you So that is it for today I hope you like this lesson If you I hope you Okay that is it for today If you still have any questions Jika masih ada yang ingin ditanyakan Atau masih ada yang diragukan Boleh saja langsung Ditanya di kolom komentar Don't be shy Jangan malu-malu I'll be right back with you And don't forget to like Subscribe And press the notification bell below Bye 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 Terima kasih.